Intro Halo kawan-kawan semuanya kembali bersama AHY underscore TV channel kawan-kawan ya seperti biasanya kawan-kawan kita ajak Anda untuk bincang santai apa yang menjadi pembahasan kali ini tentunya mengenai jalur tengkora kawan-kawan Anda tahu apa artinya jalur tengkora kawan-kawan jadi yang dimaksud jalur tengkora dimana jalur ini sering terjadi kecelakaan setiap minggunya setiap bulannya pasti ada kecelakaan kenapa kok bisa terjadi karena volume kendaraan yang lewat jalur tengkora tersebut kalau saya mengambil contoh di jalur terosobo ini volume-nya kendaraan tinggi kawan-kawan dan kecepatannya juga tinggi begitu juga dengan kendaraan yang melaju di jalur ini banyak truknya banyak kendaraan yang gede-gede kawan-kawan dan Anda tahu bagaimana karakter kendaraan seperti truk, base, tronton, trailer itu tidak bisa ngerim secara mendadak kawan-kawan dan yang sering terjadi menjadi korban kecelakaan biasanya kalau kita lihat secara hitorisnya itu motor kawan-kawan motor sering terjadi sering menjadi tumbal kecelakaan di jalur ini kawan-kawan terima kasih telah menonton! dan sebab atau penyebabnya biasanya kalau dilihat dari historis kecelakaan di sini terutama korban motor yang menjadi korban tewas dalam kecelakaan di jalur tengkora ini itu bisa disebabkan dari motornya yang tidak mengetahui atau motor tersebut tidak bisa menjaga jarak dengan kendaraan yang besar atau lebih gampangnya dia menyalip motor menyalip kendaraan gede secara motong jalan gitu jadi truk atau kendaraan gede itu tidak bisa menyerip secara mendadak akhirnya tertabrak kawan-kawan dan atau sebaliknya kendaraan gede itu menghidam dari tabrakan dengan kendaraan yang besar lainnya jadi sasaranya menabrakkan kendaraan dengan motor yang dengan kendaraannya kecil kendaraannya kecil seperti motor yang terakhir kawan-kawan ada truk karena tidak ingin menabrak trailer di depannya dia menghindari tapi akhirnya yang ketabrak motor dan langsung tewas kawan-kawan oke kawan-kawan jadi dalam hal ini ketika kita berkendara awalilah dengan doa kawan-kawan awalilah dengan doa kawan-kawan walaupun anda berkendaraan dengan benar bukan jaminan anda selamat kawan-kawan seperti yang saya sebutkan tadi motor tersebut dalam keadaan posisi yang aman tapi di di jalur yang lain ada kendaraan besar seperti truk tadi menghindari untuk menabrak trailer akhirnya dia mengarahkan setirnya ke motor kawan-kawan dan akibatnya motor tersebut tertabrak jadi kawan-kawan semuanya marilah awali ketika kita berkendaraan awalilah dengan doa kawan-kawan agar kita dilindungi agar kita selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala oke kawan-kawan jangan lupa awali awali perjalanan kita dalam berkendaraan dengan doa kawan-kawan selamat menikmati jadi kawan-kawan ketika Anda melintas di jalur tengkora jangan Anda remehkan jalur tengkora kawan-kawan jangan Anda remehkan jalur tengkora Anda harus selalu waspada Anda harus fokus dalam berkendaraan Anda setel semua cermin-cermin yang di dalam kendaraan Anda atau sepion Anda setel dengan baik Anda bisa melihat kondisi kendaraan belakang Anda bisa melihat Anda harus fokus dalam jalur Anda dan jangan Anda secara spontan belok kiri atau belok kanan kawan-kawan itu sangat berbahaya ataupun mengerim secara mendadak itu sangat berbahaya kawan-kawan jadi Anda harus bisa secara berkendaraan harus bisa menjaga haluan kawan-kawan jadi jangan sampai kendaraan lain tidak bisa mengendalikan kendaraan karena jaraknya terlalu dekat sehingga itu bisa menjadi rawan kecelakaan kawan-kawan 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 selamat menikmati jadi kawan-kawan keselapatan Anda itu tergantung diri Anda kawan-kawan jika Anda jika Anda jika Anda selalu dalam konsentrasi dalam berkendaraan berkendaraan jika Anda jika Anda memang serius dalam berkendaraan maka Anda akan diselamatkan oleh kemudi Anda sendiri kawan-kawan lainnya ditentukan oleh kendaraan lain oleh karena itu kawan-kawan semuanya marilah kita awali dengan doa kawan-kawan awalilah dengan doa dan kedua Anda harus tetap selalu waspada dalam kendaraan Anda dalam mengemudi Anda tentunya juga diperhatikan kondisi diri Anda kawan-kawan perhatikan kondisi diri Anda jangan mengemudi kawan-kawan jangan abaikan itu sangat berbahaya oke